Perjalanan Patin Para pecinta, para subscriber Perjalanan Patin Banyak orang yang salah paham tentang akal pikir ya Dan banyak yang rancu dalam memahami kecerdasan akal pikir Ya seringkali orang menyamakan akal pikir dengan pola pikir atau pikiran Berpikir adalah kerja otak Sedangkan merasakan, memahami, mengingat adalah kerja hati Yang disebut berakal adalah penggabungan antara berpikir dan merasakan Para pecinta, para subscriber Perjalanan Patin Coba kita perhatikan kandungan surat Al-Imran ayat 190 dan 191 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan semua inisiasia Maha suci engkau Lindungilah kami dari azab neraka Nah, para pecinta, para subscriber Perjalanan Patin Orang yang hanya menggunakan hati untuk melakukan sesuatu Dia bisa terjebak pada kekeliruan Sebagaimana juga Orang yang melakukan sesuatu Hanya pada pikiran Bisa terjebak pada kesombongan Hati dan otak adalah pasangan yang harus diserasikan Karena merupakan satu kesatuan Antara pola pikir yang ada di kepala Dan akal pikir yang ada di kolbu Bekerja turun naik Bekerja sama Mencari sinkronisasi Seluruh potensial akal itu meliputi Otak Hati Dan panca indera Tidak dapat dipisah-pisahkan Karena kehilangan salah satunya Akan mengurangi potensi kecerdasan secara langsung Akal pikir Bukan hanya kerja otak fisik Melainkan juga kerja otak batin Akal bukan hanya kerja fisik yang bermakna sensor getaran di dalam dada Alias jantung Melainkan Juga hati batin yang bersumber pada jiwa di balik otak Oleh karena itu Akal bisa mendengar tanpa telinga fisik Melihat tanpa mata fisik Mencium tanpa hidung secara fisik Merasakan Merasakan tanpa kulit Ketika indera batinnya cukup tajam melampaui indera fisiknya Para pecinta Para subscriber perjalanan batin Perpaduan mekanisme Antara indera fisik Yang bermuara pada otak fisik Dan indera batin itu bermuara pada otak Yang ada di dalam kolbu Atau biasa disebut dengan fu'at Ini akan menghasilkan kualitas Kualitas sifat samiun Yaitu pembicaraan Semua kualitas-kualitas sifat ini luar Terbiasa Karena itu Menfungsikan akal pikir Dengan mekanisme Menggabungkan fungsi otak dan fu'at Yang berada di dalam kalbu Itu sangat penting Jika orang itu Akal pikirnya rendah Maka Kualitas jiwanya pun rendah Sepaliknya Jika akalnya tinggi Maka Kualitas jiwa orang itu juga Tinggi Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 dikatakan Dan tidak dapat mengambil pelajaran Kecuali Orang-orang yang menggunakan Akalnya Karena Allah telah menjadikan Makhluk yang sempurna Yang namanya manusia Dengan dibekali akal pikirnya Apabila manusia itu Menggunakan akal pikirnya Maka Pantas disebut sebagai Manusia Tetapi Jika manusia itu Tidak pernah menggunakan Akal pikir itu Maka Pantasnya disebut Ya Terserah para pemirsa aja Jika kita tidak menggunakan Akal pikir Sepertinya Seperti binatang yang pandai berbicara Jadi para pemirsa Kita harus paham Kita harus menggunakan Akal pikir kita Kita harus Mensinkronkan Otak fisik Dengan indera batin Kita harus bisa Memadukan Mekanisme Antara indera fisik Yang bermuara pada Otak Dan indera batin Yang bermuara pada Kolbu Para pecinta Para subscriber Perjalanan batin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton